Intro Saudara-saudara, kita sekarang berada di Keluran Sokaten, Kecamatan Mangu Harjo Kojo Kojia Masyun. Kita sekarang berada di lokasi kolam pembenian dan pembesaran milik Bapak Edimar Tanto. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana beliau mengaplikasikan pupuk nasa di dalam usaha budidaya pembenian maupun pembesaran lili milik beliau. Sebelum pemasukan indok ke dalam kolam pembenian, air kira-kira setinggi setengah meter 50 cm dicampur dengan pupuk organik cair nasa sebanyak dosisnya, satu tutup. Yang ini berumur kira-kira 15 hari. Ini sudah sekitar seminggu. Tidak saya ganti, tidak saya sirkulasi. Tapi kondisi airnya masih bagus dan ikannya tidak mau nongol. Itu pertanda, ikan kondisi air di dalam air bawah itu masih bagus. Sekarang kita mau mengaplikasikan pakan udang untuk pakarkan lili dengan dosis per kilo 1 cc. Lalu kita semprotkan ke pakan udang. Kita aduk secara merata supaya lebih meresap. Dengan menggunakan pupuk nasa ini siap sabur ke kolam, biasanya saya pakai umur berapa? Itu biasanya sekitar umur 22-23 itu sudah bisa dikebar ke kolam pembesaran. Dan kalau dulu sebelum saya pakai nasa, itu ukuran 3 itu minimal itu 30 hari, satu bulan. Itu baru saya bisa mengajak penyeleksian pertama. Jadi keuntungannya hampir, selisih waktunya hampir satu minggu lebih. Kita sudah untung waktu di lokasi pembesaran ikan lele. Ini tahap pembersihan. Pembersihan meliputi pembersihan air, pengangkatan lumpur hitam, dan pengeringan. Karena tadi malam jalan ini airnya penuh. Sebenarnya kemarin sudah kering. Ini sudah satu hari kering. Hitam kemarin yang kami angkat itu seperti yang ada di bawah ini. Ini sangat beracun. Mengangkat lumpur hitam dari kolam itu untuk menghindari hal-hal yang bisa dinginan. Seperti virus, racun, dan segala macam yang merubikan ikan lele. Saya menjalankan usaha ini dengan mengacu aturan-aturan atau yang dianjurkan oleh NASA. Seperti tahap-tahap budidaya dan aplikasi Sipton. Itu semua sudah ada di sini. Termasuk pemasukan air, tebar benih, program pakan ikan. Sampai dosis-dosisnya itu ada semua di dalam sini. Jadi saya mengacu untuk memakai buku ini untuk menjalankan usaha saya. Walaupun buku ini untuk dianjurkan untuk udang, tapi ternyata cocok juga untuk ikan lele. Ini untuk membantu menghilangkan ratun-ratun virus dan akan membantu pakan alami ikan, yaitu plankton. Nah, caranya ini kira-kira 7 gram. Kita campur dengan air, ini untuk kolam, kira-kira 10 x 10 gram. Kita aduk sampai merata. Sekarang kita masukkan ke dalam tank yang kita sedar di air penuh. Kita nyemprot dalam keadaan kondisi kolam kering, tapi berhubung tadi malam hujan, tidak apa-apa. Tapi sebelumnya kita sudah bersihkan lumpur hitam, dan kita akan menyemprotkan campuran ton ke dalam kolam. Semua tepian kolam dan juga dasar kolam ini sebaiknya disemprot dengan ton, dan yang paling ideal memang harusnya ini pada kondisi air yang mencek-mencek atau sudah dikuras airnya. Saya menggunakan ton dengan cara disemprotkan. Sekarang saya terapi air, ini dengan cara disiramkan saja sudah cukup. Dengan dosis 1 gb air 1 cc. Dan ini sudah saya campur ton air berwarna hitam kecoklatan. Kita aduk-aduk supaya larut. Saya sekarang berada di lokasi pesaran ikan lele yang sudah berumur 20 hari. Dengan terapi ton sudah dua kali. Dengan hasil warna air kolam, berubah seperti lumut. Nah ini tandanya, kualitas air sangat bagus sekali, dan mempertandakan banyak pelangton tumbuh di dalam kolam. Sekarang kita akan melihat kondisi ikan dengan menggunakan terapi ton. Dengan cara kita mengasih makan. Ini tadi sudah dikasih makan sekitar jam 7. Sekarang berada jam 12, jam 11. Saya kasih makan lagi. Ternyata ikan sama teraput. Dulu sebelum menggunakan ton, ikan umur setian, umur dua minggu, tidak bisa seperti ini. Sebelum saya menggunakan terapi ton, itu saya menebar benih dari nol sampai dengan panen itu hampir kira-kira 10 minggu atau dua bulan, dua minggu. Itu dengan isi 5 ribu, saya pakai 15 cat. Jadi tidak mencapai 5 pintar. Sekarang saya menggunakan terapi ton. Ini hanya dengan 57 hari, saya panen ikan lele. Itu ikan sudah berukuran besar. Jadi 1 kilo itu paling sedikit isinya, paling banyak isinya 8. Itu rata-rata 8 dan ada yang 7, 6 itu banyak sekali. Jadi saya kesimpulannya dengan menggunakan ton. Saya bisa memanen sebelum, jauh sebelum 2 bulan. Itu sudah mencapai ukuran yang diinginkan pasar. Ini ukuran ikan yang saya panen 57 hari. Kiri-kiri ikan yang memakai terapi ton. Dagingnya padat, keras, dan tidak mengalami penyusitan. Jadi lemaknya sangat sedikit sekali. Jika diboreng tidak membat. Kepalanya tidak besar. Nah, badan di bawah kepala ini yang besar. Saudara-saudara, sekarang kita kembali ke kolam Bapak Edi Martanto. Untuk melihat perkembangan lele beliau yang pada 40 hari yang lalu kita ambil gambarnya. Inilah keadaan kolam setelah usia 40 hari. Ikan pada usia 40 hari. Ini akan dikasih makan oleh Pak Edi. Kita lihat perkembangannya. Bisa kita saksikan Populasi ikan tetap padat Dengan Perkembangan ukuran yang sangat memuaskan Jika kita lihat kondisi airnya Bahwa air berwarna Hijau Ini menandakan bahwa pertumbuhan langton disini sangat bagus Inilah yang mendukung Antara lain memberikan dukungan yang kuat pada perkembangan Ikan lele disini Ini ikan ukuran 12 Setiap kilogram berisi 12 ekor Dan akan dipertahankan Nanti kurang lebih 5 hari lagi Untuk mencapai ukuran 10 Dan kualitas daging lele disini ini sudah memadai Untuk bahan baku pembuatan abon daging lele Untuk pembuatan abon daging lele ini diperlukan lele Dengan kualitas daging yang baik Dengan kadar lemak yang rendah Ya pemirsa kita akan melihat Mengambil sampling Kita melihat Apa Ini Contoh ikan lele yang siap dipanen Tapi tinggal menunggu waktu Dan untuk mencapai ukuran yang untuk bahan baku abon Ini harus ikan lele yang ukuran besar Seperti ini Kira-kira berisi 1 kilo 10 doang seperti ini Nah sekian-sekian ini 12 hingga 14 Ini umur berapa hari ini Ini umur 40 sampai 45 hari Umur 45 hari seharusnya ini ya Nah iya Dulu tidak pernah Dulu 2 bulan Sampai 3 bulan Baru bisa mencapai ukuran sekian Oh iya Kolamnya diberi perlakuan Ya seperti dulu Terapi ton Ini cuma 2 kali 3 kali waktu shooting itu dulu Waktu diambil gambarnya itu 3 kali Sampai sekarang Total berapa sendok ini Untuk pemberian apa 15 Total 15 15 sendok 15 sendok Jadi kurang lebih 15 Baris sekali dikasih ton 10 hari 10 hari sekali dikasih ton Masing-masing pemberian Kurang lebih 5 sendok berarti Ya 5 sendok Kolamnya lebih besar Terus kita juga akan melihat kolam lagi Pada Dikisa sekatan dengan lokasi yang lainnya Yang telah menggunakan Pupuk ton Dan pupuk nasa Ya ini adalah Ikan lele yang berumur 2 bulan Dengan waktu tebar Dengan ukuran 2-3 Dan sekarang sudah berumur sekitar 60 hari Anda bisa melihat Ya ini ukurannya sudah cukup Besar Ini kurang lebih 1 kilo Berisi 8 Jadi untuk ukuran konsumsi Ini sudah terlalu besar Jadi ini memang Dikhususkan untuk konsumsi Kemancingan ikan Dan juga pembuatan abun lele Jadi para pemirsa terutama Juga para petani lele Atau pembesaran lele Dan logiton dan nasa Ini bisa Anda gunakan Untuk meningkatkan penghasilan Dari Berhidupan ikan lele Di tempat Anda masing-masing Demikian pembersah Hasil wawancara kami Dengan Bapak Eki Martanto Yang telah sukses Di dalam buku jaya ikan lele Bersama-sama nasa Menuju mata ke depan Yang lebih baik Terima kasih telah menonton